Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Video nasib dan hoki pada kali ini, akan memberikan pengetahuan yang sangat berguna, terutama bagi panjenengan yang memiliki usaha dagang, yaitu mengenai ilmu semula jadi Melayu sebagai pelaris dagangan paling ampuh. Semenjak peradaban manusia mulai mengenal perdagangan, ada berbagai ikhtiar yang dipergunakan untuk memperlancar dan meningkatkan usaha dagang mereka. Dari banyaknya ikhtiar dagang tersebut, ada suatu ilmu yang berasal dari kebudayaan Melayu, ilmu ini sering disebut sebagai ilmu semula jadi, dan banyak dari ilmu ini sifatnya diperoleh secara turun-temurun dari pitutur para leluhurnya terdahulu. Panjenengan tidak perlu melakukan persiapan khusus seperti puasa tertentu untuk mengamalkan ilmu semula jadi ini, yang terpenting adalah panjenengan paham dan hafal dengan mantra berikut ritualnya. Inilah beberapa ilmu semula jadi Melayu, yang dapat panjenengan amalkan sebagai pelaris dagangan paling ampuh. Yang pertama, adalah ilmu penglarisan semula jadi dengan air mata. Selain darah dan keringat, air mata seringkali menjadi simbol dari perjuangan manusia dalam mencapai tujuan hidupnya, dan dari air mata ini, akan bisa diambil sari patinya untuk diterapkan dalam ritual penglaris dagangan. Namun yang harus diperhatikan agar ritual ini bisa manjur sebagaimana mestinya, adalah air mata yang diperlukan bukanlah dari air mata panjenengan ketika sedang menangis, namun adalah air mata yang keluar ketika panjenengan sedang mengantuk ataupun menguap. Ketika air mata panjenengan keluar, baik pada mata sebelah kiri ataupun kanan, ambillah dengan menggunakan ibu jari atau jempol tangan kanan, kemudian panjenengan usapkan jempol tersebut pada selembar kapas yang bersih, dan ingat, semakin banyak air mata panjenengan yang keluar, maka akan semakin bagus pula hasilnya. Kemudian, kapas yang sudah mengandung air mata panjenengan tadi, panjenengan letakkan dalam sebuah wadah kaca atau keramik, lalu panjenengan potong kecil-kecil tiga buah jeruk purut atau jeruk pecel, dan jadikan satu dengan kapas tadi. Selanjutnya panjenengan tambahkan air bening secukupnya pada kapas dan potongan jeruk purut tadi, paling baik adalah air bening yang panjenengan dapatkan dari tujuh sumber mata air atau sumur yang berbeda, lebih mudahnya panjenengan bisa memintanya dari tetangga kiri-kanan. Larutan tersebut panjenengan taruh di tempat terbuka yang aman yang langsung beratapkan langit, diamkan saja selama satu malam tanpa harus ditutup. Pada keesokan paginya, panjenengan sudah bisa memakai ramuan tersebut sebagai sarana untuk penglaris dagangan. Caranya bisa dengan menyemprotkannya di berbagai sudut warung, dipakai untuk mengelap etalase, atau bisa juga untuk memandikan gerobak jualan panjenengan. Aroma wangi dari jeruk purut yang bercampur dengan air mata panjenengan, akan mengundang berbagai nasib baik. Warung panjenengan yang tadinya sepi, perlahan-lahan pasti akan menjadi ramai. Dan jika panjenengan adalah seseorang yang mengharapkan kenaikan jabatan dalam suatu pekerjaan, maka panjenengan bisa mencampurkan ramuan ini dengan satu ember air yang kemudian digunakan untuk mandi, namun ritual mandi ini harus dilakukan ketika subuh. Supaya aroma ramuan tersebut bisa sampai di tempat kerja, bahkan tercium oleh atasan, maka ketika panjenengan mandi, tidak usah dibilas dengan air biasa, dan semua ritual penglarisan ini, baik untuk warung atau untuk mandi, paling baik dilakukan selama dua minggu sekali. Kapas dari sisa ramuan, juga sebaiknya tidak usah dibuang. Panjenengan peras kapas tersebut sampai tidak ada airnya, lalu bisa disimpan di laci kasir atau mungkin juga di dompet. Dengan demikian, dipercaya rezeki panjenengan akan senantiasa ada dan mengalir. Ilmu semula jadi, hanyalah sebagian kecil dari usaha manusia untuk memperoleh rezeki yang lancar. Bagian utamanya adalah selalu berusaha dan bekerja keras, serta tidak lupa berdoa kepada yang maha kuasa. Ilmu semula jadi sebagai pelaris dagangan paling ampuh yang kedua, adalah dengan amalan sim putih, kasim putih, fasim putih, sanim putih. Empat kalimat ini, memiliki daya yang sangat dahsyat jika panjenengan istiqomakan minimal 33 kali dalam sehari selama satu minggu. Jika panjenengan berjodoh dengan amalan ini, maka panjenengan akan memiliki daya sabdo dadi. Sehingga, hanya benar-benar orang terpilih dan yang bisa mengendalikan perilaku dan ucapanlah yang dapat menguasainya. Namun yang akan kita bahas, adalah bagaimana menggunakan amalan sim putih, kasim putih, fasim putih, dan sanim putih ini untuk mendatangkan kelarisan dan kelancaran dalam usaha dagang panjenengan. Caranya adalah, panjenengan akan mengambil sedikit energi dari suatu tempat yang ramai dengan aktivitas orang jual beli, di mana yang paling cocok adalah di pasar. Ambilah segenggam tanah halus dengan tangan kanan, tepat di area yang menjadi jantung pasar atau tempat yang panjenengan anggap paling ramai di pasar tersebut, dan hal ini paling bagus jika dilakukan pada pagi hari atau waktu di mana pasar sedang sibuk-sibuknya. Bawalah tanah tersebut dalam genggaman tangan kanan sampai tiba di tempat usaha panjenengan. Tanah yang panjenengan genggam, selain memiliki energi dari pasar, juga akan menyerap energi panjenengan, sehingga akan saling menyelaraskan. Setelah panjenengan berada di depan tempat usaha, bacalah di dalam hati kalimat sim putih, kasim putih, fasim putih, sanim putih, sebanyak tiga kali dalam satu tarikan nafas pada tanah yang masih panjenengan genggam. Setelah selesai membaca amalan, tiupkan nafas panjenengan pada tanah di dalam genggaman. Tanah tersebut kini memiliki energi dan aura untuk mendatangkan banyak pembeli seperti di pasar. Terakhir, panjenengan taburkan di halaman depan toko secara merata. Ilmu semula jadi sebagai pelaris dagangan paling ampuh yang ketiga. adalah dengan amalan zikir, ya fatah ya rozak. Zikir ya fatah ya rozak ini, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Semakin banyak panjenengan zikirnya, maka akan semakin dahsyat dan cepat pula efek positifnya. Kalimat ya fatah, memiliki kekuatan untuk membuka segala sesuatu yang tertutup. Seperti pintu kerezekian yang macet, jodoh yang sulit, jalan usaha yang buntu, dan lain sebagainya. Namun tentu saja, hal ini hanyalah dengan seizin kuasa Tuhan. Kemudian kalimat zikir ya rozak, memiliki kekuatan yang sangat dahsyat untuk mendatangkan rezeki yang halal, yaitu rezeki yang berasal dari cinta kasih Tuhan kepada umatnya. Sehingga, bisa dibayangkan jika panjenengan rutin mengamalkan zikir ini terutama ketika sedang berada di tempat usaha, maka usaha panjenengan insya Allah akan semakin laris dan berkembang. Demikianlah video mengenai tiga ilmu semula jadi Melayu sebagai pelaris dagangan paling ampuh, semoga dapat bermanfaat bagi panjenengan semuanya. Sebagai penutup, admin doakan panjenengan sekeluarga agar semakin dimudahkan dan dilancarkan usaha serta rezekinya. Amin.